Sebanyak 3 unit kios yang berada di lingkungan Sukajaya, Kelurahan Keponsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilgon, Bantan terbakar pada Sabtu 13 April 2019 setengah malam tadi. Menurut keterangan pemilik salah satu kios ini, kebakaran terjadi pada pukul setengah sablas malam. Kobaran api saat itu berasal dari sebuah salon kecantikan di samping warungnya. Kepolisian juga menduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Beruntung amukan si jago merah ini berhasil dijinakan setelah petugas kebakaran mengarahkan 5 unit armada pemadam kebakaran dan memadamkan api tersebut selama 2 jam. Meski demikian tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya salon kebakaran, namun untuk penyebab kebakarannya diduga dari konsultasi fisik. Untuk kerugian, tidak ada kerugian jiwa, hanya bateri saja. Asal-usulnya dari salon, dari orang-orang dari belakang ngasih tahu kebakaran-kebakaran. Tidak ada yang ngebangunin, teman-teman bilang kebakaran-kebakaran. Begitu saya bangun, api itu tidak gede. Untuk selanjutnya, peristiwa kebakaran tersebut kini ditangani oleh kepolisian sektor Cewandan kuna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Aji Ramadhan, BCO TV. Terima kasih.